Bismillahirrahmanirrahim Pada video kali ini kita akan membahas Apa itu Al-Quna Al-Quna merupakan Senyawa hidrokarbon tidak jenuh Yang memiliki ikatan rangkap 3 Ikatan rangkapnya 3 ya Rangkap 3 Dengan jumlah atom hidrogen yang diikat Tidak lebih banyak dari senyawa Al-Quna dan Al-Quna Seperti halnya Al-Quna Yang tidak lebih banyak dari Al-Quna Karena sudah mengikat rangkap dengan atom karbon Di Al-Quna juga sama Kalau kita tahu Misalkan C2 Berarti mengikat hanya ada 6 Karena Masing-masing C ini baru punya 1 tangan Sedangkan di ikatan rangkap 2 Di Al-Quna Si C sebelah kiri C1 Sudah mengikat 2 tangan Jadi sisa 2 tangan lagi Untuk berikatan dengan atom hidrogen Sedangkan di Al-Quna Karena dia ikatan rangkap 3 Berarti artinya C1 dan C2 ini sudah punya 3 tangan Jadi hanya butuh 1 tangan hidrogen lagi Untuk berikatan Selanjutnya Selanjutnya Tentang tata nama Al-Quna Kalau misalkan di Al-Quna Belakangnya adalah anak Di Al-Quna Belakangnya diganti jadi Ena Di Al-Quna juga sama Awalnya dari Al-Quna Tetapi Anaknya diganti dengan Diganti Menjadi Kuna Gitu Kita tahu ya Sama kayak Al-Quna C1 nya tidak ada Karena C1 Itu tidak berikatan Dengan C lain Jadi C jumlah 1 itu Tidak ada di Al-Quna Jadi langsung C2 Nah C2 Namanya jadi Etuna C3 Propuna C4 Butuna C5 Pentuna C6 Heksuna C7 Heptuna C8 Oktuna C9 Nonuna C10 Dekuna Jadi Belakangnya diganti Una-Una-Una Ingatnya Kalau ikatan rangkap 2 Ena Ikatan rangkap 3 Una Gitu Untuk aturan tata nama Al-Quna Tidak jauh beda Sama Al-Quna Yang membeda Gak jauh beda Maksud ibu Dengan Al-Quna Yang membedakan Hanya Penamaan Ena Dengan Una-nya saja Gitu Rantai induk Merupakan rantai Yang memiliki Ikatan rangkap Gitu Jadi sama kayak Al-Quna Syarat utama Dia menjadi rantai induk Atau rantai utama Adalah harus Memiliki ikatan Rangkap Gitu Selanjutnya Penomoran Diberikan Dari Dari atom C Yang paling dekat Dengan cabang Ini salah Ibu salah ketik Yang paling dekat Dengan ikatan rangkap Harusnya Yang paling dekat Dengan ikatan Rangkap Sama Kayak Al-Quna Tadi Gitu Misal ada C Rangkap C C Ini punya Cabang lagi Berarti Nah berarti Nah berarti Ini kan nanti utama Penomoran Dimulai dari Yang paling dekat Dengan ikatan rangkap Gitu Karena ikatan rangkapnya Paling dekat Dengan Dari sebelah kiri Berarti Penomorannya Dari sebelah kiri C1 C2 C3 C4 Gitu Jadi Gak peduli nih Mau cabangnya Di sebelah mana Yang penting Yang adalah Penomorannya Yang paling dekat Dengan ikatan rangkap Gitu Selanjutnya Jika terdapat Cabang Pada rantai Induk Maka penamaannya Sesuai dengan Jumlah Atom C Gitu Karena si Ini sisanya Tidak masuk Ikatan Rantai utama Jadi cabang Nah karena D C1 Jadi namanya Methyl Gitu Maksudnya Sama aja Kayak Alkena Induknya Jika terdapat Lebih Dari satu Ikatan Rangkap Tiga Maka penamaan Sebelum Una Ditambah Dengan Tri Di Tetra Atau lain-lain Sesuai dengan Jumlah ikatan Rangkapnya Sama halnya Dengan Alkena Jadi sebelum Una Ditambah Dengan Ditambah Dengan Di Kalau dia Punya Dua Misal C C C C Ini Hapus 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 CH 3 CH 3 Gini ya Jadi kan kita tahu Yang jadi rantai utama Ini rantai induk Ini penomoran dari sebelah kiri Karena yang paling dekat Dengan Rantai Dengan cabang 5 6 Disini cabang Namanya Methil Jadi kalau ada dua Seperti ini Kan jumlah C Ada 6 Heksuna Jadi sebelum Una Ditambah dengan Di Jadi heksa Di Una Gitu Syarat penamaannya Juga sama Kayak Sebelumnya Kayak Alkana Pertama Ada nomor cabang Selanjutnya Nama cabang Selanjutnya Nomor Rangkap Nomor C yang berikatan rangkap Strip Nama Rantai Utama Gitu Jadi kalau ada struktur di atas Seperti ini Tata namanya adalah Nomor cabang Ada di 5 Methil Strip 1,3 Heksa 1,3 Strip Heksa Di Una Selanjutnya Selanjutnya Kegunaan Alkana 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 ini Biasa digunakan Sebagai bahan Pengelasan Asal mulanya Adalah Etuna Etuna ini Biasa dikenal Sebagai Asetilene Gas asetilene Yang dihasilkan Dari Kalsium Karbid Jika direaksikan Dengan air Hasilnya Adalah Etuna Nah ini Biasa digunakan Sebagai Bahan Pengelasan Selanjutnya Ada Polifinil Klorida Yang merupakan Polimer Dari Klorida Ini merupakan Dari Struktur Dari Alkana Senyawa Dari Alkana Juga Sama Ini Biasa Dimanfaatkan Dibunakan Sebagai Pipa Bahan Baku Pipa Pertanda